Baik, selamat pagi buat kawan-kawan semua. Jadi hari ini kami diundang oleh para senior-senior dari Universitas DKI ini. Beliau adalah pakar-pakar, pejabat S1 dan S2, mantan. Dan juga mereka memiliki pengalaman yang begitu banyak, lebih dari 40 tahun. Dan ini kita sangat senang sekali diundang karena mereka memberikan banyak masukan bagi kami untuk pengembangan DKI Jakarta. Jadi kalau boleh nanti sering-sering pak. Kalau perlu nanti kita buat yang namanya Dewan Penasehat Gubernur. Sehingga tadi pengalaman dan ilmu yang banyak ini tidak sia-sia bisa disampaikan kepada kami. Sebagai masukan, sebagai penyeimbang juga untuk kebijakan-kebijakan nanti yang akan kita lakukan. Tadi kita juga membahas mengenai bagaimana lompatan-lompatan itu bisa terjadi untuk akselerasi kemajuan di DKI Jakarta. Dan lompatan itu tadi bisa dimungkinkan dengan teknologi. Yaitu sekarang kita kan berada dalam era digital, konsep digitalisasi. Dan semua yang kita miliki saat ini, ini kita ingin sempurnakan. Dan untuk bisa aplikasi dan juga masyarakat bisa mengakses aplikasi tersebut tentunya membutuhkan konektivitas, membutuhkan infrastruktur. Dan sekarang ini kesenjangan digital menjadi suatu momok. Untuk itu kita menginginkan semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 Mbps. Dan kita sudah buat kajian, kita akan menggratiskan itu. Tentunya tadi bekerjasama dengan swasta. Dan kalau semua sudah tadi terkoneksi dengan internet, maka masyarakat bisa melakukan berbagai upaya. Mulai dari hal misalnya bekerja, berusaha, belajar, bahkan juga belanja, berekreasi, itu bisa dari rumah. Dan kalau apapun bisa dilakukan dari rumah, ini juga bisa mengurangi kemacetan, mengurangi polusi udara, dan lain-lain. Kemudian kita juga, empat hal yang bisa memungkinkan ini. Jadi kita harus memiliki perangkat, jaringan, platform, dan aplikasi. Aplikasi ini kita akan sempurnakan jaki dengan super apps yang ada. Jadi konsep proaktif yang kita ingin lakukan di berbagai sektor. Mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, keuangan, kemudian juga logistik, dan lain-lain. Sektor yang menyentuh. Kemudian, bagaimana untuk kita bisa menjangkau masyarakat banyak? Untuk menjangkau itu kita ada yang namanya penguatan RT-RW. Jadi bagaimana mereka bisa terbangun community center. Kalau tadi RT, jumlah kakaknya tidak begitu besar, maka kita melihat RW ini bisa menjadi suatu kekuatan. Jadi di sana, masyarakat bisa terhubung ke community center ini untuk misalnya mencari pekerjaan, kemudian mengembangkan bakat mereka dari seni tari, atau olahraga, dan lain-lain. Atau mereka mau memberikan aspirasinya ke community center. Nanti kita akan menyapa mereka. Tentunya apabila ini semua sudah terkoneksi, kita jadi jauh lebih mudah, jauh lebih cepat. Jadi layanan publik juga jauh lebih mudah. Tadi kita sudah sampaikan secara lebih detail di dalam ajakan tadi. Ya, pun soal kemencetan Anda tadi sempat di sini. Ya, kan pertumbuhan kendaraan 10% antara tiap tahun. Nah, ini kalau dari pasangan luar dari ini, melihatnya apakah memang sudah seharusnya ada pengaturan soal pertumbuhan pembelian kendaraan, atau memang tetap dibiarkan saja gitu Pak? Ya, jadi itu memang sudah menjadi perhatian kami. Tapi pada intinya, ya, bahwa dengan konsep digitalisasi ini, yang tadinya orang berpergian, ya, nah ini kan bisa-bisa dikurangi. Dan dengan dikurangi ini, diharapkan ini juga bisa menjadi faktor pengurang kemacetan di jalan. Ya, tapi memang kita sudah punya program-program yang fisik mengenai itu. Tapi saya ingin meng-highlight, ya, bahwa, menekankan bahwa digitalisasi ini bisa meningkatkan perekonomian, ya. Bisa meningkatkan GDP, ya. Tetapi dengan biaya yang seminimal mungkin, bisa meningkatkan lapangan kerja, bahkan bisa meningkatkan harapan hidup orang banyak, ya. Tadi saya sampaikan misalnya salah satunya di sektor kesehatan. Bagaimana preventive treatment atau preventive medicine ini bisa mengurangi kos yang besar dari kalau orang itu sudah sakit, ya, kuratif, ya, biayanya jauh lebih mahal. Tapi juga ada hal yang sangat penting. Digital ini punya dua sisi, ya. Ada sisi baik, ada sisi buruknya. Sisi buruknya, kalau budaya luar ini masuk, ya, kita tahu ya, budaya luar lebih ke arah ke konsep-konsep individualis, ya, hedonis. Kemudian juga tolak ukur materi sebagai tingkat kesuksesan, ya. Sekarang kan tingkat kesuksesan dilihat dari harta, dilihat dari jabatan. Orang yang punya jabatan yang lebih tinggi, dia lebih sukses. Orang yang lebih terkenal, dia lebih sukses. Tetapi konsep gotong-royong menjadi hilang, ya. Maka dari itu, kalau misalnya tadi, komunitas center ini bisa dimanfaatkan untuk membuat konten sebanyak mungkin, ya, konten-konten seni, ya, apapun bentuknya. Nah, ini bisa nanti konten ini merambah ke global, ya. Jadi, adab kita gotong-royong, dan lain-lain, ini bisa merambah ke global. Jadi, orang bisa melihat kita, kalau itu nilainya baik, mereka bisa mengikuti kita. Bukan kita yang mengikuti budaya mereka. Itu ada di RW, Pak. Iya, di RW, betul. Jadi, konsep think globally, act locally, kita akan balik. Bagaimana kita bisa think locally, ya, tetapi kita akan act globally. Artinya, kita berpikir lokal, tetapi kita akan merambah global, ya, untuk mengekspor atau menyampaikan budaya-budaya kita yang luhur. Kita menginginkan budaya Pancasila ini bisa menjadi platform dunia. Kita menginginkan itu, untuk perdamaian dunia. Karena budaya kita jauh lebih maju dibandingkan dunia luar. Tapi, rencana untuk yang peningkatan 100 MBPS ini, rencananya untuk kaum menengah ke bawah saja atau semua rumah ini nanti di Jakarta akan punya? Semua rumah. Gratis seperti itu? Kita tidak ingin ada diskriminasi dari penerimaan informasi. Gratis ya, Pak? Iya, gratis. Karena kesenjangan digital, ini yang kita ingin kurangi, ya. Jadi, semua memiliki hak yang sama terhadap informasi. Kita akan bekerjasama dengan operator, jadi operator ini kita minta untuk bisa menyediakan itu. Tentunya nanti kita akan memberikan insentif untuk pajak, pajak yang diberikan kepada operator. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak, ini kan kebohongan dong. Menglepas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi. Satu Meja. The Forum. Sapa Indonesia Malam. Ni Lu. Ikuti semuanya bersama Kompas TV. Calon Gubernur Jakarta nomor urut satu, Ritwan Kamil melakukan belusukan ke kawasan pancoran pada hari kedua masa kampanye Pilgup Jakarta. Tiba-tiba di lokasi pada kamis pagi, Ritwan Kamil langsung berkeliling bertemu dengan warga setempat. Kepada Ritwan, warga menyampaikan sejumlah masalah yang mereka hadapi, seperti lokasi yang rawan banjir dan penghijauan yang minim. Dalam kunjungannya, Ritwan juga memperkenalkan berbagai program yang disiapkan bagi warga. Mulai dari program dokter keliling, pasar murah, hingga program anak sekolah sahabat lansia. Kita kan ingin Jakarta itu lebih humanis ya, lebih bahagia. Ciri lansia itu kan sering kesepian. Sementara jumlah anak sekolah kan banyak. Nanti kita bikin program anak sekolah sahabat lansia sebulan sekali. Kelompok anak sekolah punya sahabat, misalkan ibu tadi ya. Nanti dilatengin sebulan sekali, dibawa makan, ajak ngobrol. Apa yang terjadi, ibu-ibu itu kan nanti ngenasihatin ke anak-anak sahabatnya itu. Anak-anak juga belajar tentang kearifan dari generasi sebelumnya. Dan dua-dua bahagia. Dimana ada dua manusia bertemu pasti bahagia karena niatnya silaturahmi. Nah, Jakarta Humanis itulah yang ingin saya hadirkan lagi.